Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dreamcatcher or I Nah, aku seneng banget Karena di comeback di Dreamcatcher ini Akhirnya bisa OT7 guys Handong akhirnya Bisa kembali ikut comeback di Dreamcatcher Karena di sebelumnya Handong gak ikut ya Terakhir ikut dia di MV Deja Vu Dan di Boka sama Scream Dia gak ikut Boka Sampai hafal dia Dan Dreamcatcher ini adalah salah satu girl band favorit aku Dimana mereka itu punya konsep yang sangat unik ya Jadi Lagi-lagi mereka itu Iya Konsep mereka itu penyihir-penyihir gitu Terus ada teori-teori juga ya Dari debut Sampai sekarang itu Ada teori-teori Dan sekarang nama albumnya itu Road to Utopia Jadi waktu itu ada di Yang Road to Dystopia Dan sekarang ada di Road to Utopia Maaf ya kalau salah ya Aku agak lupa-lupa ingat gitu loh Deja ini adalah salah satu grup yang punya aliran rock ya Dalam musiknya Jadi memang keren banget Lagu-lagunya itu recommended banget guys Sekali lagi recommended banget Lalu ceritanya juga Meskipun kurang mudah dipahami ya Tapi keren banget Dan di tahun 2021 juga Deja itu ngeluarin Lightstick officialnya dan Juba officialnya Ini sempat mengalami kontroversi ya Gara-gara beberapa Orang bilang kalau Mereka ini Mirip sama Punyanya Luna ya Jadi para orbit Beberapa orbit itu resah Tapi kalau Untuk aku sendiri Aku suka banget karena Aku suka Dreamcatcher Dan aku suka sama Luna Jadi menurutku Mereka itu Cocok banget ya Jadi awalnya Aku pikir Lightstick terpanjang itu Punyanya Luna Dan ternyata Lightsticknya Dreamcatcher ini Tiga kali lebih panjang Daripada Lightstick pada umumnya Wah gila Gatuh Hampir setingginya dia Jadi sampai bisa dibuat tongkat ya Meskipun punya Luna itu juga Tongkat juga Jadi karena aku Insomnia dan juga Aku adalah orbit Aku seneng banget Aku harap mereka itu Collapse suatu hari nanti ya Banyak juga yang buat fun art Tentang mereka berdua Group ini ya Dan bagiannya Bagi kalian yang belum tau DC ini adalah Dreamcatcher ini adalah Group Girl group dari Happy Face Entertainment Dia termasuk salah satu agensi kecil Dan Pernah menaungi Dalsabet Sedangkan Dalsabet itu Temanya seksi-seksi Dan ini Dreamcatcher ini Temanya lebih ke Penyihir itu tadi ya Mereka bener-bener sukses Pake konsep ini Dan aku berharap Di comeback ini Dreamcatcher bisa First win Kita doakan saja ya Para insomnia ya Oh iya Kalian penasaran gak disama Biasku? Nah pasti penasaran kan Biasku di Dreamcatcher adalah Yu Hyon Aku sudah suka banget sama dia Sejak awal Awal ya Awal debut Dia itu pake rambut merah itu Jadi dia itu terlalu memukau Dan Biasnya dia itu Dummy Dia suka banget sama rapper Dia suka banget sama rapper ya Dan Kalian Bagi kalian yang belum tau Disini punya banget Banyak banget teori-teori Dan mungkin kita bisa menemukan Lanjutan Bagaimana sih Cerita seluruhnya Dari Amphi Dreamcatcher ini Aku juga penasaran Apakah Kita bisa melihat Keseluruhan ceritanya Mari kita lihat Kakak The lastiknya Jangan lupa Oh iya Lastiknya Oh itu tadi PTW itu tadi Dia berdiri di Belakang Derwi Topeng Matanya hitam semua Jiwi sama Yuyan Selalu Bertengkar ya Di setiap MV Hampir di setiap MV Jadi aku bingung Sebenarnya Penjahatnya disini Siapa Tuhan dong Tuhan dong Ganyol Suha Oh Tuh Jiut Sangat Tuh Siang rambut na Kuputuk tangan Jadi Ada pohon yang Kayak gini Skrim sama Buka Uuuuuh Jogin merah munun wah Kerennya, aku kasih nyokisnya Kerennya, aku kasih pake jaket Orang Jogin jatuh busi Jogin jatuh busi 아닌 걸 Jogin merah Jogin merah Noemi Jogin 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 还是 Jogin A dois Yup hai 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 semuanya apa itu kayak yang di-stream campur sama Hai tapi ada posis kepalanya gitu bagian anaknya Oh kayaknya dia cua nggak cua banget aku deh Oh, aku suka tim banget 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 Aku suka tim banget Aku merahkan ya, gitu soalnya kenapa itu terbakar si Jio mengorbankan diri untuk melakukan yang lain di akhirnya mereka tidak bisa menemukan utopia yang mereka impi-impikan jadi utopia itu mungkin tidak tidak ada ya dan dari sini apa yang kita lihat dari yang si ringkacar orta ini adalah utopia itu tidak ada jadi tempat yang mereka indikkan tuh memang tidak ada utopia itu cuma khayalan saja kayak di 80s kan juga ada utopia dan distopia jadi mereka mungkin terjebak di dalam bulan dunia itu ya tapi after all ini kurang begitu menjelaskan bagaimana teori-teorinya tadi pohonnya tuh merah, itu teori-teori nah iya tapi di epistream sama boka itu memang apa namanya pohonnya itu berubah-ubahnya tapi pohon itu tetap ada jadi pohon itu adalah kemudipan mungkin ya soalnya di epistream itu ada kebuka-buka gitu loh pindahnya di pohon itu tadi ya terus juga aku pikir yang jahat itu Yuyun tapi ternyata waktu dia epistream itu topengnya itu aku yang pake topeng itu adalah gaya ya aku gak tau lagi ya sama teorinya ya jadi kalian kalo mau liat teori-teorinya itu bisa liat di di liat di liat di google kadangkali kalian mau ada yang recommended untuk kita MP reaction apa gitu ya silahkan silahkan komen di bawah ya pasti kami akan membuat reaction video diusahakan jangan lupa like dan subscribe untuk MP lesson kita yang selanjutnya ya makasih sudah menonton bye bye odai odai selamat menikmati